Nah yang penting masyarakat bisa paham semuanya, semua akan bergantung dari peran serta masyarakat. Jawa Tengah siap melaksanakan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM secara 100%. Hal itu ditegaskan Gubernur Ganjar Pranowo pasca pemerintah mengeluarkan perpanjangan PPKM hingga 8 Februari mendatang. Pada PPKM sebelumnya, Jawa Tengah fokus di 3 ekskarisidenan saja, yakni Semarang Raya, Soloraya, dan Banyumas Raya. Namun kali ini Ganjar sebut seluruh daerah di Jawa Tengah siap berlakukan PPKM. Dari evaluasi pelaksanaan PPKM pertama, daerah di sekitar 3 ekskarisidenan di Jawa Tengah tersebut memiliki kepedulian dan bersinergi dalam kesuksesan program PPKM. Untuk itu masyarakat diminta berperan aktif dalam mentaati program PPKM untuk menekan angka COVID-19. Semua akan bergantung dari peran serta masyarakat. Kalau ini tidak mendapatkan hasil apa-apa, ada peluang untuk diperpanjang. Maka tidak diperpanjang sebenarnya kita butuh partisipasi. Siapa tahu kemudian masyarakat akan bisa disipin semuanya. Sekarang Jawa Tengah menurut saya the best lah. Menurut saya dalam arti gini, ketika saya meminta untuk 3 ekskarisidenan, Semarang terus kemudian Solo sama Banyumas Raya, sekarang seluruh kabupaten kota berpartisipasi dan sudah 100 persen. Terakhir kemarin tendang. Jadi apa artinya? Tidak perlu diperluan. Justru solidaritas dari teman-teman bupati wali kota hebat menurut saya. Upaya terus dilakukan pemerintah untuk menangani COVID-19. Mari kita dukung dengan mentaati protokol kesehatan. Mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.